wajibkah kita mengikuti satu mazhab, ini yang juga sering dipertanyakan, atau wajibkah kita bermazhab, kalau seandainya maksud dari wajib bermazhab itu adalah wajib mengikuti satu mazhab dalam setiap ibadah, jawabannya tidak wajib, karena kalau seandainya kita mewajibkan untuk beribadah dalam bentuk satu mazhab saja, tidak boleh kita mengamalkan mazhab yang lain, kita sebenarnya telah mempersempit kehidupan kita sendiri karena adanya banyak mazhab itu sebagai rahmat, dan sebagai kelapangan dalam beribadah betapa sulitnya nanti kita untuk mengikuti satu mazhab dalam semua amal ibadah, dan barangkali tidak ada orang yang dia syafi'i, benar-benar dari awal sampai mati nanti dia syafi'i terus, tidak ada bahkan murid-murid imam syafi'i itu sendiri terkadang berbeda dengan imam sekarang kalau mereka berbeda umpamanya, antara imam syafi'i dan muridnya kita mengikuti imamnya atau mengikuti muridnya, ajakan bahwa kita harus menggunakan satu mazhab ini mempersempit kehidupan kita sendiri dan mustahil untuk dilakukan imam syafi'i ketika beliau beristihar, beliau itu orang yang sangat hebat tidak ada orang seperti imam syafi'i hari ini tetapi dia sendiri mengatakan pendapat saya bagi saya itu benar tapi masih ada peluang atau kemungkinan untuk untuk salah sedangkan pendapat yang lain itu dalam pandangan saya saya anggap salah tapi masih memungkinkan untuk itu yang itu yang benar ini luar biasa ini manhaj para imam itu kalau seandainya bisalah kita terapkan hari ini itu akan aman hidup kita cuma ada orang yang ngaku-ngaku sebagai pengikuti imam syafi'i tapi mereka sendiri berjauhan dengan cara berfikirnya imam syafi'i nah jadi itu terkait dengan persoalan apakah wajib dalam satu mazhab atau atau tidak maka jawabannya tidak yang wajib itu adalah berada di atas dalil dalil yang sahih seandainya ada satu pandangan mazhab yang ternyata landasan-landasannya tidak lebih kuat daripada pendapat yang lain maka yang harus diikuti bukan mazhabnya tapi harus diikuti adalah pendapat yang berada di atas dalil-dalil yang sahih